Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Surah The Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tama waktu saya mengawali permasalahan ini soal jahat Nanti itu gampang waktunya lebih 30 menit Yang terpenting adalah bapak itu Menjaga petang jahat di diri kita sebagai tamu Allah Kalau kita sebagai tamu berbuat baik kepada Tuhan rumah Insya Allah Tuhan rumah itu akan melayani kepada Tuhan yang baik Tetapi kalau tamunya sudah dicapanya gerak-geriknya Perlenggakunya kurang sesuai dengan ajaran Islam Jangan mengharap Tuhan rumah itu akan memberikan pelan-pelan Oleh karena itu bapak ibu sekalian Jadilah tamu Allah yang baik Insya Allah Tuhan rumah Allah Akan memberikan pelan-pelan yang berlebih kepada orang-orang yang disini Ada beberapa hal sebelum saya mencapai kepada materi yang pokok Nama saya itu memang Selamat Priyati Jadi Anies Awangan itu yang Selamat Priyati Haji Selamat itu sehiduannya Ini Haji Priyati Sehingga Tahun 92 itu saya di Oleh seh yang Dia berada di sana Ibir kenang-kenangan Haji Ahmad Mukhris Katanya saya belum pernah menemui ketua kuater yang seperti ini Dan 12 Maru dia datang mengumpulkan teman-teman petugas Saya diberi kenang-kenangan Yaitu kenang-kenangan nama Haji Ahmad Mukhris Dengan harapan Mudah-mudahan Sebelum Haji Pelaksanaan Haji Sampai dengan Pasca Haji Sesuai dengan Makan Rasulullah Begitu melihat Makan Rasulullah Ya Bapak ini Bertambah keyakinannya Ya Allah Apakah ini Yang namanya Makan Rasulullah Alhamdulillah Saya menyampaikan rasa syukur Bisa bertemu Dan bisa nyampe ke tempat ini Kemakan Rasulullah Yang diakut dengan Makan Abu Bakar Dan semua Ya Allah Begitu indah Betapa perjuanganmu Yang sampai sekarang Itu dibesar-besarkan oleh umatmu Sehingga Keyakinan penyelengen itu Bertambah kuat Islamnya Bertambah kuat Ibadahnya Bertambah meningkat Itulah yang bisa Dan dunia itu bisa Bertambah kuat Islamnya Namun Kalau kemudian Yang misalnya Itu melihat Makam Rasulullah Ya Kemudian itu Apakah ini Makam Rasulullah Jangan Itu sampai Demek Ya Mau gini Aja Sudah Haram 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 Yang Tepat Yang Tepat Yang Ada Di Madinah Tetapi Keterlaluan Di dalam Melaksanakan Ibu Sehingga Ingat Yang Dibaca Sering Oleh Pak Joko Tadi Tentang Bacaan Tantang Dia Itu adalah Menanggung Risiko Dan Responsibilitas Pertanggung Jawaban Yang Sangat Berat Baik Allah Malah Baik Ya Allah Aku datang Memenuhi Anggilanmu Ya Allah 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 Ya 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang namanya Kalau Mas Waktu Siti Turdhani Akan dibawa ke Balat Disitu banyak Toku-toku Sandang murah Ali murah Banyak lagi Disana Insya Allah Biasanya Tasnya itu satu koper Mana Belum koper Itu kelakuan Jamaah Indonesia Maka dari itu Sukut Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Pancenangan ini nanti Terbangnya dari Surabaya Langsung Madinah Maka Tidak akan dikenakan Cas lagi Biasanya Kalau Pancenangan Transit Di Jakarta Maka air protect handlingnya Itu urusan Nafsi Nafsi Bukan dari Travel Dan mungkin Ini sedikit pengarahan Terutama Barang Barang apa aja Yang boleh masuk Di koper Koper bag Yang ada disini Mungkin nanti Saya juga akan Mengajarkan Caranya Untuk membawa Baju Biar disini Wake Sama 13 14 hari Kalau gak salah 14 hari Itu waktu yang lama bunda Kalau mau di laundry Boleh disana Satu baju 30 raya Tinggal hitung aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sekarang saya sedang bersama Dengan Brands Manager Al-Shahbah Yaitu Bapak Syarifin Panti Ya Bapak Disini saya mau bertanya Bagaimana Bapak melihat Perkembangan dan antusias Mecalon jamaah umroh Khususnya di Malang Raya Untuk jamaah umroh di Malang Raya Saya kira Ini cukup Sangat Apa ya Terbuka luas Untuk Mereka sangat Apa ya Ingin sekali Untuk umroh Kenapa Karena dengan Kota Untuk Haji Itu yang cukup Lama Hingga mereka Lebih memutuskan Untuk Ngikut umroh Iya Terus Bapak Menurut Bapak sendiri Apa proyeksi Al-Shahbah Kedepannya Dalam hal untuk meraih Simpati Calon jamaah umroh Khususnya di Malang Raya Dan Jawa Timur Iya Memang Al-Shahbah ini Memang lain ya Dengan travel Yang ada selama ini Dimana kami Dari segal Segi Legal Formannya Kami sudah lengkap Kemudian Kami Satu-satunya Perusahaan Yang berinduk Di Jeddah Jadi kantor ini kami Pusat kami Ada di Jeddah Kemudian Buka di Indonesia Ada di Jakarta Timur Tempatnya Di Oto Iskandar Dinata Kemudian Kami di Malang Ada di Brikjen Selamat Triadi 173P Mungkin sedikit Saya tambahkan Untuk Al-Shahbah Al-Shahbah sendiri ini Perusahaan yang sudah besar Travel yang sudah besar Mempunyai hotel sendiri Ini kelebihan kami Mempunyai hotel sendiri Kemudian Mempunyai transportasi sendiri Ini Adalah Satu keunggulan kami Terakhir Bapak ya Selama ini Al-Shahbah itu Bekerjasama dengan mana saja Bapak? Kami bekerjasama Khususnya untuk jamaah Ini dengan ada BRI Sariah Perlu dicatat juga Bahwa Kami di Malang Satu-satunya Perusahaan yang bisa Bekerjasama dengan Pihak perbankan Jadi Di BRI Sariah Di mana Pihak BRI Sariah Memberikan dana talangan Dengan 2.700.000 Jamaah langsung berangkat Sisanya Langsung Dicicil Keinginan Para Nasabah Atau jamaah Mau Tenor yang berapa tahun Satu tahun Dua tahun Bahkan tiga tahun Bisa Baik Bapak Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Sukses Terima kasih Terima kasih